Intro Duga pekerjaan dari disperkimtan tanpa papan proyek Hasilnya mengecewakan warga Hasil pekerjaan jalan rabat beton tanpa papan proyek yang identik proyek siluman Hasil pekerjaannya sangat mengecewakan warga masyarakat Kampung Ranca Bedil Pekerjaan jalan rabat beton itu dilaksanakan di lokasi jalan desa di Kampung Ranca Bedil RW 1 Desa Lebak Muncang Kecamatan Ciwidei Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kegiatan itu diduga dari bidang dinas disperkimtan Kabupaten Bandung Kegiatan dilaksanakan di jalan perbatasan antara Desa Lebak Muncang dengan Desa Rawabogo Warga kecewa karena jalan rabat beton yang baru selesai dikerjakan lebih sempit dari jalan sebelumnya Sehingga membuat jalan menjadi sangat berbahaya dilalui kendaraan berukuran besar bersumbu 6 Karena jalan meyempit berisiko roda kendaraan berukuran besar akan tergelincir keluar jalur jalan Pada saat sebelum adanya pembangunan jalan di lokasi itu kendaraan besar bersumbu 6 bisa masuk dan bisa berpapasan Dengan kendaraan roda 2 dan jalan rabat beton lama masih terlihat di lokasi itu kondisinya lebar Sebenarnya pembangunan jalan rabat beton yang baru menyambung jalan rabat beton yang sudah ada Hal itu disampaikan oleh salah seorang warga bernama Pak Nandang yang beralamat di Kampung Ranca Bedil RT3 RW 1 Desa Lebak Muncang kecamatan Ciwidei Menyampaikan kepada media berita 7 Selasa 2 Agustus 2022 Mengatakan dia sebagai warga Kampung Ranca Bedil sangat kecewa dengan hasil pekerjaan jalan rabat beton Karena menurutnya jalan yang baru selesai dikerjakan itu menjadi sempit Karena jalan beton yang lama lebih lebar dari jalan beton yang baru selesai dibangun Minta terangpun dari kampung mana Pak? Kampung Ranca Bedil Desa Lebak Muncang Serang panawan Pak? Panandang B Pak minta tanggapan mengenai pembangunan jalan ini kok jadi sempit begini bagaimana Pak? Ya harus disamain sama yang udah ini Kalau kecil gitu Pak gimana bahaya Pernah diingatkan Pak kepemborongnya Pak? Pernah Tapi enggak jawab Keinginan masyarakat bagaimana Pak? Ya harus sama keinginan masyarakat Akibat mengecil ini berisiko kenderaan atau bagaimana Pak? Ya kenderaannya kecil gitu Pak gimana Pernyataan harus sama sama ini yang udah-udah Ini bisa jatuh kenderaan kalau terlalu sempit ya Pak? Iya bisa bisa jatuh Berarti harapannya Pak ke pemerintah nih bagaimana Pak? Ya pemerintah mah tahu Pokoknya mah Bapak Kadisnya harus diingati ke omnya Pada bupati itu yang ada di desa lewat muncang Tapi tidak sama mah berbahaya kan itu tidak sama yang udah-udah Berarti masyarakat juga mau cekam terima kasih ke bupati ya Terima kasih dikasih pengen pembangunan jalan Tapi bahaya gitu mah kecil jalannya gak sama Gimana Ujarnya Pada saat lagi pekerjaan sudah saya tegur kepada orang yang di lapangannya Supaya lebar pekerjaan jalan beton disesuaikan dengan ukuran lebar jalan beton yang lama Tapi perkataan saya tidak diperdulikan pekerjanya Dengan ukuran lebar bahu jalan seperti sekarang sangat berbahaya dilalui kendaraan yang besar Karena dikhawatirkan ban mobil yang melintas nantinya bisa tergelincir keluar jalan Pungkas Pak Nandang warga desa lewat muncang Tim berita tujuh pada saat melakukan sosial kontrol di lokasi Melihat memang benar kondisi jalan menjadi sempit sebelumnya jalan lebar Dan menemukan pekerjaan gapura terlihat sudah ada hurufnya yang sudah lepas Terkesan dikerjakan asal-asalan Terdapat juga pekerjaan TPT menggunakan campuran batu berwarna merah Inilah hasil pelaksanaan pekerjaan tanpa papan proyek biasa disebut proyek siluman Makanya kualitasnya juga tidak sesuai dengan diharapkan Dengan kejadian ini diharapkan pihak BPK melakukan pemeriksaan Dan kepada pihak APH mengambil peran pemeriksaan kegiatan ini Apabila ditemukan perbuatan melanggar hukum supaya dilakukan penegakan hukum Demi kemajuan daerah dan negara tercinta ini Dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kontributor Bahtiar Galingging dan Neng Widah Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.